Intro Bagaikan cahaya yang menyinari dalam kegelapan Hai, selamat datang di Gate 48 Mesyol Senbatsu Sosenco Semangat pagi, Gate FM Jakarta, Surabaya Selamat pagi warga, jam 8 Yes, kita gak berdua tapi ada berlima ya Ini ada bestie kita banget yang udah dateng di studio kita nih Ada Trisha, ada Lepi Adalini, selamat pagi dari JKT48 Good morning Ini temen-temen homeschooling gue Iya, iya Gue pas paut sama mereka Oke, kita sapa dulu ya Trisha, apa kabar Trisha? Baik, Alhamdulillah Udah sarapan? Udah ready ya untuk ngobrol-ngobrol Levi, apa kabar? Baik All good? All good Oke, Lily, how are you? Hai, I'm good Alright Kamal disini apa? Nanti kalau misalnya pas pakai seragam JKT Pas lagi ngumpul, lo nge-MC pasti gak tahu nih yang mana Gue akan apa? Tergantung, gue di fallback gak? Ya Dia mau gak fallback bapak-bapak itu masalahnya Itu masalahnya Ya juga sih bener Nanti kalau misalnya ada yang follow at Kemal Motar Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan? Apa itu? Blok Jangan-jangan, jangan-jangan Jangan-jangan Ini kehadiran mereka kesini nih Karena ada sesuatu Dari JKT48 ya Betul, betul, betul Kalau orang kan ada pemilihan-pemilihan Kayak pemilihan kepala daerah Apa segala macam Oke Tapi di JKT48 sendiri Kalau misalnya mau ada single terbaru Terus nanti buat movie videonya Oke Enggak semuanya pak turun Kan 51 nih Totalnya 51 Total 51 Oke Tadinya 52 Gue udah keburu-buru Oke, fine Oke, paham Aku generasi ke 214 Pantasan Pas jadi 51 Mereka party ya Yeay Sinyu keluar Katanya Yeay Katanya Angga Ganjil bagus Jadi sekarang nih Istilahnya ada perwakilannya kesini Semacam Berkampanye Begitu Jadi dari Coba Dari 51 Karena ada single baru Mau ada Video klip Ya Oke Nah dari video klip itu Akan dipilih berapa Yang akan masuk ke video klip tersebut 12 Berarti kurang lebih Seperempat dari Member semuanya ya Kalau gue sih menurut gue Trisha Levy Melili Harus ada disitu Ya bener Gue 2 ke 7 Padahal gue baru berapa menit Ketemu mereka Bener-bener Bener-bener Harus mereka disitu Jangan cuma harus doang Emang udah beli lu Sobenirnya Beli dulu Oh iya 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 Oke Abis ini kita akan Kenalan satu-satu Jadi Sobat Gan Jangan kemana-mana Kita puterin dulu Agunya Jackie T48 Dulu dong Sikap Oke Cang-cang-cang-cang Lawanlah Dara yang balik Dari cinta Cang-cang-cang Hatiku Sedikit saja Layan kawan Cang-cang-cang Terbangkanlah Orang yang Kusuka Selamat pagi Ginefam Jakarta Surabaya Kemal Motar Senyori TSP Ranza Masih barengan sama Trisha Levy Lily Cipung Rapater Anak anda Jadi Kita kedatangan Teman-teman dari Jackie T48 Dan pagi ini Mereka datang sini Karena pengen ngobrol Ternyata Ini gue Gue baru tau juga Kalau dari Jackie T48 Itu akan ada Single yang baru Dari single yang baru Itu bakal ada Video clip Nah dari 51 51 member itu Akan ada 12 saja Yang dipilih ya Nah mereka itu Datang ke sini Untuk kampanye Bahasanya kampanye gitu ya Betul J.K.T. nya apa? Ada gak Bahasa sendirinya Video kampanye Video kampanye Agar di vote Nah pertanyaan gue Ngevotenya Yang ngevote siapa? Apa dari KTP? Atau gak belusukan Kayak Marcel kan? Dan siapa yang ngevote Dan gimana caranya sih? Let me know Kasih tau ke gue Gimana caranya? Jadi ini tuh Kayak pemilihan umum Gitu sih Kak Jadi misalnya fans itu tuh Beli kayak tiket teater Misalnya Oke Dapet bonus Untuk misalnya Satu suara Buat ngevote Oh Jadi kalau misalnya nonton Di teater FX Nanti dapet satu suara Untuk misalnya beli itu Nah itu gue nonton Gue gue ngevotenya Dimana? Website kah? Atau apa? Oh di website Oke Jadi gak bisa sembarang orang Main vote vote di website itu Betul-betul Kalau yang sebenarnya Rato Merchendase itu Bener juga Itu gimana tuh Caranya Jadi itu gimana tuh Jadi kalau contohnya Kita mau beli digital photobook nih Nah kalau digital photobook Ada dua Ada yang sama video call Ada yang enggak Oke Kalau yang sama video call Sama yang enggak Itu beda Jadi kalau contohnya Tanpa video call Kita dapet 10 suara Buat ngevote Jadi kalau misalnya Gue beli video call Aku suka video call Pak, pak Itu beda, pak Beda Gue sama anak gue Suka video call sih Gak usah tepuk-tepuk Komen temui kakak dia Gak gini Jadi yang video call itu Lebih banyak tuh Untuk votingnya Sama tiket video call Baru lebih beda lagi Berapa sih harganya Ada deh Oh itu ada Ada harganya Ada pricesnya Belum bisa di spill sekarang nih Silahkan dicari Nah itu infonya ada dimana Apa ada instagramnya JKT48 Atau dimana tuh Ada website Di website ya Pricingnya disitu ya Di website ada disitu Jelas ya Lewat sini lebih murah katanya Justru lebih mahal Enak aja Karena pastikan banyak-banyak nih Semua nih pengen voting Buat siapa aja Begitu, pak Jadi caranya Satu adalah beli tiket teater Yang kedua adalah beli merchandise Ada lagi gak caranya untuk ngevote? Banyak Ada delapan ya Ada delapan? Kalau gak salah Delapan Oke Ada juga Nanti kita ada meet and greet juga nih Meet and greet Tanggal 28 September Oke Cuma kebetulan tiketnya udah habis semua Nah yang ikut meet and greet bisa ngevote juga Bisa Kalau kita sih kan seneng ya Tiketnya udah habis Nah MC-nya siapa masalah? Gila sama Anya deh Marino Dia udah lama gak di calling nih Ibu guru nih Om Kemal nih makin deket nih Sama JKT48 nih Tapi kalau misalnya makin deket Kalau lu belum denger Jiko-nya Kayaknya gak afdol Dengar apa ya? Tau Jiko? Donat Jiko Babat Jiko itu Jiko Sukai ya Apa itu? Apa? Kasih tau dong Apa itu Jiko? Perkenalan diri Gitu loh mak Jadi how you introduce yourself gitu Beda-beda Namanya Jiko Coba satu-satu ya Ibaratnya yang mau maju jadi Cagup-cawagup nih Kampanyenya gimana ya Orasinya gitu ya Namanya apa Jiko? Jiko Sukai Jiko Sukai Coba Trisha Blackpink silahkan Satu-satu nih ya Teribatulah Oke 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 Lukis yang hadir di mimpi-mimpi indahmu One Two Trisha Agama One Two Trisha Senyum One Two Trisha Aku suka malu Oke Levi Levi Are you ready? Jalani hari ini dengan menari bersamaku Yuhu Aku Levi Coba Lili Lili Papi Papi Pum Aku akan mengejutkanmu Dan kehebatanku Halo semua Namaku Lili Terima kasih Hai Lo yang terakhir dong ma Aku Aku Teteka Tua-tua kelaji Gitu sih nyoma Framingnya gitu Ku bertemu sesuai orang Gila itu Rambutnya terlihat Beratakan Pakai terselungan Kacau Raka Tapi Dia Terima kasih Semangat pagi Gen FM Jakarta Surabaya Barangkan sama teman-teman dari JKT48 Lili Levi Sama Trisha Oh pilihnya Jiko Oh Jiko Hai semua Aku Bapak-bapak tua Yang so muda Aku Kemal Dia akhirnya Puas loh Puas banget Puas banget Tapi kalau misalnya Lebih puas lagi Kita kasih pertanyaan Biar pengen tau nih Wawasannya Anak-anak JKT48 Kayak gimana Karena ketika Lo minta dipilih Lo kan harus Menjual diri Harus branding dong Iya iya Gak enak banget Bahasa lo menjual diri Iya kan branding Bahasanya branding Tapi di dalam branding Orang pengen ngeliat lo juga Mungkin secara nyanyinya Udah oke Tapi wawasan gimana Ini yang bakal kita tes nih Jadi kayak putri Indonesia Istilahnya kan cantiknya udah dapet lo Ya kan Behaviornya juga udah Sekarang tinggal brandnya aja Coba Ini kita akan kasih Ini diajak juga bu Pertanyaannya Oh bukan Satu-satu dulu ya Dari Trisa dulu Abis itu Levi Baru Lili Nah nanti ada pertanyaan Rebutan Oke Oke siap ya Satu pertanyaan benar Nilainya adalah Satu juta poin Karena kita baik banget ya Nanti Om Kemal akan transfer Tadi inget ya Poin bukan rupiah ya Oke silahkan pertanyaan pertama Opa Pertanyaan pertama adalah Apa kepanjangan IKN Silahkan Trisa Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Levi Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Lili Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Ibu Kota Negara Sinyo Jawabannya betul atau salah Jawabannya adalah Ibu Kota Nusantara Kompak Kompak Iya lu salah aja kompak gak Salah aja kompak loh guys Wow oke Mungkin banyak yang ini kecelek juga ya Sangkannya pasti negara Yang benar adalah Ibu Kota Nusantara Oke Yang kedua Tahun ini JKT48 akan anniversary Keberapa Trisa silahkan 13 13 Oke Lili 13 Jawabannya adalah 13 tahun Betul Kalau lampe gak tau sih kebangetan ya Iya gak sih Langsung deh pulang-pulang ke markas nih surat Trisain Ditunggu ya kak Ditunggu ya Oke Ditunggu tuh Ditunggu pak Ini pertanyaan selanjutnya Gue gue ya Nyanyi dong Nyanyi Nyanyi Siapakah pelantun lagu viral Nyanyi Nyanyi Sebentar Dari planet sport Oh bukan planet sport Itu olahraga ya Oh iya 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 Dari planet Hollywood Zaman dulu lagi Oke Nyanyi dulu dong Dari planet lain Seperti Sepertinya Kau memang dari planet yang lain Siapa yang nyanyi? Sal Priyadi Levy Levy iya Harus disebut Harus disebut Siapa? Ya Ya Oke Lily Seperti Trisha Seperti Trisha Jawabannya adalah betul Sal Priyadi Betul Ini Ini ngomong ya Masuk ke poin gak? Enggak Tidak dong Tidak Nah ini Sekarang menentu nih Karena kan rebutan ya Sekarang siapa yang tau Langsung angkat kaki ya Eh Angkat dong Apa kepanjangan dari pilkada? Langsung angkat tangan Oke Trisha Trisha Pemilihan Kepala Daerah Betul Ini baru Trisha nih Yang kumpul nih Mangkang jadi One Two Trisha Itu Ya kan Oke Oke Ini pertanyaan terakhir rebutannya JKT48 adalah sister group dari Jepang Yang bernama Oke Levy AKB48 AKB48 Berarti kita udah dapet ya Peringkatnya ya Trisha juara 1 Levy juara 2 Lily juara 3 Kita balik habis yang ini guys Di tempatku lahir dan dibesarkan Di kota yang dekat laut ini Setelah sekit lama aku pulang Sudah ada shopping mall berdiri Waktu itu selalu seperti tongkat sihir Walaupun telah menunggu kemandangan Suara ombak dan aroma gelombang Masih sama Masih sama seperti dulu Seperti Sekarang juga Kamu yang teristimewa Ayo di pojok kanan Bungkul tanggungan kita Sungguh memang Kamu yang teristimewa Bagaimana itu Buka usyuk Menastikannya Berputar cepat Bagaikan Beyblade Abis itu goyang-goyang Tapi ambruk kayak megatrans Aku sinyal Nah emang gue kan suka bilang kayak gamsin Aduh Kita masih barengan sama Trisha, Levy, dan Lily Dari JKT48 Kita udah kenalan Kita udah main games juga Udah ngetes-ngetes dikit ya Eh kalian udah pada sarapan belum sih? Udah 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 Tadi kan jawabannya banyak yang sama Kompak Jangan-jangan sarapannya sama Betul Serius Sarapan apa sih? Oke barengan Satu Dua Tiga Mie Ayam Lili Kamu gimana sih Lili Gak ada mie ayamnya Oh iya mie-nya doang Mie-nya doang Lili emang Ya bener ya Kalau misalnya Apa namanya Pencitraan itu berat loh Jadi makannya apa tadi? Lili makan apa Nugget sama mie Nugget sama mie Inventan aja Mie nugget Trisha? Nugget sama Sama Itu ayamnya dari mana? Maksudnya mie ayam nugget Maksudnya ayam nugget Nuggetnya ketinggalan Jangan-jangan anak gue Temen lu juga Kok makanannya sama ya? Pak sama Semua sama Juga begitu Makan nugget Makan nugget itu paling enak banget Tapi kalau misalnya ngomongin Ini kan istilahnya idola-idola ya Pada makan seblak gak sih? Makan Serius Serius Itu kan maksudnya Sebagi aku ke suara Maksudnya pedes-pedes Minyak segala macam Makan juga Makan Makan yang lebih jadul lagi dong Apa? Kue rangi Gak tau ya Aduh Kalau Trisha gak suka Makanan-makanan kayak gitu Yang pedes-pedes Apa gitu Suka yang pedes-pedes Tapi kebetulan Aku belum pernah nyobain sebelah Oh belum pernah Berarti kamu kayak om ya Om juga belum pernah nyobain sebelah Nanti kalau ulang tahun Boleh tuh Dibikinin ya kan Sebelah Spesial buat Trisha Kalau makanan viral Paling suka apa sih Dari Trisha apa deh Apa? Salted Eka Mungkin Maca apa Tiramisu Yang lagi Aku suka tiramisu sih Tiramisu Kalau Levi apa? Apa ya Aku mie juga Mie ya Mie Pedes Mie pedes Suka Oke Lili sukanya apa Aku sukanya ketoprak Pakai telur gak? Pakai Dadar apa rebus? Dadar Mantap Bang Saya lagi wawancara Bang jangan Apa lagi kayak nanyain Mau makan Yang ngambil order ya Yang ngambil order Nanti bentar lagi pada Mau live Oh mau live Katanya kan sering live Begitu Kalau live sendiri-sendiri Apa gimana? Ya biasanya sendiri-sendiri Kadang gabung juga Oke Biar lebih seru Nah kalau misalnya kita pengen Lihat kalian live Meskipun nanti kita bakal live ya Setengah sembilan Kita bakal live ya Gue pengen nanya deh Kalau misalnya kalian sendiri Kalau live itu ngomongin apa? Dari Levi dulu deh Aku sih ya Aku sih ya Lebih ke Ngikutin aja sih flow-nya Biasanya fans-fans juga pada komen gitu Kadang aneh-aneh sih Coba yang paling aneh apa? Yang paling aneh apa? Yang paling aneh apa? Apa sih nih kayak gini ditanyain gitu Melihat sih? Melihat dong Astagfirullahaladzim Tidur kali ya Itu sesimpel kalau pas gue live Teh diet dong Aduh 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 Suka ada yang request kalian nyanyi kah? Aduh Atau apa-apa Anyone can join Anyone Anyone Nah dimana itu kalau mau nonton kalian live? Di aplikasinya namanya showroom atau IDN live Oh disitu Kalau misalnya live sendiri sendiri biasanya berapa lama tuh? Dua hari? Tiga hari? Jatuhnya kayak SSR YKS Wow Dua hari loh Berapa lama biasanya? Trisha? Kalau aku biasanya paling lama bisa satu setengah jam Satu setengah jam Lama juga loh Tapi kalau lebih seringnya mungkin 30 menitan Satu setengah jam standarnya ya Kalau Lily? Kalau aku kemarin barusan aku nge live dua jam Dua jam Sambil makan mie ayam? Ya aku Itu bebas tuh Itu bebas Apa aja ngapainnya bebas Sambil makan kayak Nikita Mirzani bebas gitu Itu kalau live Kalau misalnya di aplikasi-aplikasi live tuh ada yang pakai Ada yang gift gitu Ada yang gift Ada yang macam-macam lah gitu Kalau di kalian bisa ngapain tuh? Apa komen doang? Sama GIF juga Siapa yang pernah dapet GIF paling besar nih? Trisha sih Trisha Trisha GIF Adalah Adalah Paling gede Dia penasaran loh Gabung langsung Betul Ya IDN live Atau di showroom Betul Tapi kalau misalnya masih mau dengerin kita ya Habis ini balik lagi ya Ya Semangat pagi Nanti aku tuh beda kabur Tapi gak apa-apa Tapi kalau gue doang ya Yang nonton dua doang maksimal Kalau mereka mau udah bisa lakukan Overload Oke Tapi kan buat yang baru gabung nih warga jam 9 Teman-teman dari JKT48 lagi ngapain sih kesini Kita recap sedikit kali ya Buat teman-teman warga jam 9 yang baru gabung nih Jadi mereka tuh ada single baru dan akan ada video clip baru Ya kan? Nah dari 51 member ini tidak semua akan masuk ke video clip tersebut Makanya mereka semuanya lagi pada kampanye nih Betul Biar di vote Biar dipilih Ya kan? Jadi nanti siapakah yang akan menyanyikan single terbaru Dan juga hadir di movie videonya dari JKT48 Makanya yang datang kesini berharap dapat suara banyak nih dari SobatGes Gimana kalau kita kasih challenge kalau mereka bertiga Debat Debat antara kalian ya Yes, debat antara kalian dan nanti kita sudah akan siapkan Pak Karni Ilyas Baiklah untuk itu pertanyaan Kalau lu jatuhnya kayak Doraemon Yang pertama, ini semuanya juga waktunya terbatas ya Kita kasih waktu satu menit aja Kalau misalnya lagi bete atau bad mood Mending menyendiri apa curhat? Kalau aku menangis 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 lah Aduh, jangan dong Kenapa harus menangis loh? Karena kadang kalau bad mood Pasti kayak semuanya susah untuk dijalanin gitu gak sih? Oh jadi dikeluarin aja gitu ya Kalau Trisha gimana? Aku menyendiri sih kakak Aku tipe orang yang yaudahlah Kalau bad mood Yaudah bad moodnya sendiri aja Jangan Gak usah disebarin ke yang lain Tapi kan orang juga harus tahu bahwa hidup itu Ya emang gak cuman happy doang Ada sedihnya gitu Betul sih Levi, kalau Levi gimana? Sama sih ya Aku tuh menyendiri aja sih Karena kalau contohnya curhat gitu kan ya Takutnya jadi kebawa emosi Teman kita beda pendapat gitu kan Gitu aja jadi emosi Ini patut diconton nih Ini semuanya menyendiri Emang sih Nyo? Apa-apa di spill? Ah Apa-apa IGS? Perasaan dia deh Yang suka komentar dia Lagi ada pejabat apa dia Apa-apa Emosian Oke, yang kedua Kan kalian gen junior Kalau senior ngelakuin salah depan umum Lebih baik langsung tegur atau diem? Aku lebih baik diem aja sih Kenapa? Kan kalau misalnya ada yang ngelakuin salah itu harus kasih tau Iya sih Tapi gak di depan umum Oh kamu Dibelakang Negor tapi belakang Maksudnya kan takutnya Apa jadi malu kah Jadi gue paham nih Gue kayak sebagai orang tua Kalau misalnya marah Nggak di depan umum Ya Kayak gitu Tertampal gak sih Ferguso? Coba Ferguso Kamu kok watch material banget sih Dia malah Dia malah Maren anaknya di transportasi umum Bukan di transportasi umum doang Jadi sini Ayo kayak Marty Aku mau marahin kamu Gue marahin aku Gue videoin gue Insta story Nih anak anak gue nih Jahat banget sih bapak-bapak kayak gitu ya Lili-lili gimana? Diem juga apa gimana? Iya Kalau aku sama kayak Levi Aku jadi bakal Diem dulu Terus nanti kalau misalnya Semuanya udah selesai Nanti di belakang baru dikasih tau Oke Risa Apakah kamu langsung Terima kasih Semuanya sama ya Untuk menghargai aja ya Bahkan Risa Langsung ditembak Risa katanya Negurnya atau WA Baik-baik dia Terus sama seniornya di blok Katanya cintang satu Oke nice ya Oke terakhir Sinyo Kan senior nyuruh lakuin hal yang gak kalian suka Kalian akan tetap lakuin gak? Daripada misalnya nanti nolak Takut dijauhin gitu loh Karena kan ini senior Setelahnya kayaknya Yaudah lah semua apapun Permintaan senior Ingat pasal satu Kayaknya aku yang kayak Ikut-ikut aja Gak mau repot deh Gue juga kayak gitu sih Gitu Kadang yang nanya gue ya Oke Kalau kamu apa? Tergantung sih Kalau halnya baik yaudah Oke Jadi tergantung Dari levelnya segimana nih Tapi kan sebenarnya yang gak disuka Misalnya kamu gak suka Ngapain gitu Karena panjat tebing Gitu kan kamu gak suka Kamu bakal ngelakuin gak? Ya kalau cenanya gak suka Tapi negatif Aku gak bakal lakuin sih kan Kalau positif kan Yaudah Misalnya ada unsur yaudah For the fun of it Gitu ya Yaudah Gitu Lili Aku penurut Oh dia Ya udahlah Daripada takut dijauhin Kayak gimana Ikut aja Aman aja Begitu Karena kalau cari aman Cari sekuriti deh Bagaikan cahaya Yang menyinari Dalam kegelapan Hai Selamat datang Di G-48 Special Senbatsu Sosenkyo Hai Masih barengan Teman-teman dari G-48 Generasi ke-12 Nih ada Trisha Ada Levi Ada Lily Yoi Eh kalian tuh morning person gak sih? Misalnya sinya one day lagi absen Gue bisa telepon kalian Untuk ngemenin gue siaran Boleh gak? Boleh Cari aman Pinter Bener Kan gue udah bilang Pokoknya kalau misalnya gue pas gak siaran Jangan cewek yang gantiin Ya kan gak apa-apa Oke 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 Bener setuju loh Karena banyak yang suka nanyain Kapan dong pagi Akhirnya sekarang dateng pagi Ini sampai banyak banget pertanyaan dari Sobat Gen Nah kita masuk ke Q&A nih Yang udah masuk Di DM ya Di DM Ada masuk juga di WhatsApp Kita bacain pertanyaan-pertanyaannya Silahkan sih At Miftah Fahmi Lily kan katanya banyak pelihara hewan Minta tip dong untuk ngerawat toke Kayak gimana Emang kamu ngerawat toke? Iya aku ngerawat Aku lumayan banyak hewan di rumah Punya hewan apa aja nih? Aku dulu pelihara awal Awal Ada kelinci Kelinci Terus ya Kelinci Abis itu aku ada geko Ada geko juga Kura-kura Anabul Kucing Itu siapa yang suka melihara? Emang kamu apa dari keluarga? Emang semuanya suka? Kamu keluarga suka hewan Oh suka semua Jadi semua dirawat tuh bareng-bareng Kayak gitu Ini ada yang nanya merawat toke Emang punya toke? Punya geko Lah emang bukan itu mahal ya? Apalagi toke kan Maaf sih Mahal Kalau misalnya geko Kalau punya aku gekonya tuh shy shy Terus akhirnya menurut aku lumayan affordable Berapa emang sih? Pengen tau deh Kalau punya aku waktu itu Ada aku yang beliin sih Tapi sekitar 300an waktu itu 300 ribu aja Dia bisa gede juga gitu? Bisa cuman Kan toke kan bisa gede kan? Cuman aku mana ya? Medium-medium Medium-medium Medium-air Itu biara hewan Stik kali ya Medium-air Lu mah biara tujuh Kayak kagak Oke itu ternyata punya banyak Hewan peliharaan ya Nice Oke kalau Trisha nih ada pertanyaan dari MariaUlva underscore Trisha suka ngelukis abstrak atau realis? Dan kenapa? Suka ngelukis deh Suka banget kah Jadi semua lu tuangkan ekspresi dan feeling di lukisan Kayak aku pernah buat gambar gitu Tapi dalam gambar itu tuh Gambarnya tuh ada artinya gitu loh Jadi semacam bercerita lewat kanvas kayak gitu Tapi gambarnya tipe-tipe yang semua orang bisa lihat Bisa memahami Mencerna maksudnya gitu Atau abstrak yang lu doang Kan semakin gak dimengerti kadang-kadang semakin mahal ya Apalagi Trisha yang ngelukis Tapi aku masih belajar sih Karena aku kayak Sebenarnya Aku suka dua-duanya Jadi kayak disatuin Abstrak bisa Bebas aja ya Kalau lagi itu kan good vibes suka ngelukis Kalau lagi kondisi marah ada juga gak sih Maksudnya kan sama kayak kita nulis lagu aja gitu Kalau lagi marah sih Ngelukis juga Apa di abruk-abrukin tuh chat Dia biasanya kalau marah langsung ngecat rumah dia Jadi satu dua tiga Jadi cakep nih rumahnya gitu kan Aku biasanya kalau misalnya lagi marah Biar aku tenang Ngelukis Ngelukis Emang kamu suka musik 90-an Mereka banget Kamu suka? Iya awalnya tuh dari papa kan Aku suka banget heavy metal Heavy metal Papa suka dengerin siapa aja ACD sih Skitroll 90-an Metallica Ini sih Bonjofi Nirvana Berarti papanya saya yakin akan nonton Green Day Pasti nih Iya lagi mau nonton Serius Dijual sama dia Oh jadi suka lagu Semenponnya karena papa Awalnya tuh apa sih nih Gitu kan Ya berisik gitu kan Tapi lama-lama suka Yang paling suka lagu siapa? Nirvana sih Nirvana Yang mana yang lagi yang suka? Aku Nirvana ini Come As You Are? Itu yang suka Come As You Are Ini heart shaped box Heart shaped box Yang nyanyi dikit dong Ini wakil juga loh Nih suka Nirvana loh Iya Soalnya apa ya Kayak Khas gitu loh Iya iya Ada signature tersendiri ya Kita gak bisa nemuin lagi sekarang gitu ya Masih sedih banget Cuma tinggal bisa nikmatin karya-karyanya aja gitu Aduh ini sebenernya pertanyaannya banyak Tapi waktunya terbatas ya Yes Jadi abis ini Kita balik lagi barengan Trisha Sama Levi Sama Lily Waktunya Kampanye Oke Kita dengerin abis ini ya guys Lebih cepat dari hari di kalender Aku pun mengisihkan lengan baju Maka hari pun mulai terang Sayangkan ku rasa musim telah mulai berubah Semangat pagi kema sinyorita Barangan sama teman-teman dari JKT48 Trisha Levi Sama Lily Ini kita udah nyampe di cut terakhir Betul Udah dari tadi kita ngobrol-ngobrol Udah live bareng juga Ini maunya sih sampai jam 10 ya Mereka punya agenda lain Oke fine Oke Sabar pas Ini ada waktu aja mampir ke sini Alhamdulillah Padahal kita mau sampai jam 11 Nggak apa-apa loh Sampai jam 12 juga oke Jangan ngambil jatah orang Pasin cicilannya banyak juga Oke tapi sebelum pamit Kalian mungkin boleh nggak kampanye Say what you guys wanna say Biar di vote gitu ya Karena kan ini tujuannya ke sini Kalau jadi kita sih Hopefully tiga-tiganya ya Iya amin 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 We hope for the best untuk kalian So what do you guys do Good luck Tapi silahkan dari Trisha dulu Silahkan Gimana caranya supaya nanti kepilih nih Berarti single ke 26 ya 26 oke Aku cuma pengen bilang Mohon bantuannya Buat kakak-kakak semua Semoga Kalau bisa Amin Aku pengen masuk senbat Tapi ya Pokoknya mohon dukungannya Semoga ke depannya Aku bisa menjadi lebih baik juga Jadi Aku ingin Berproses Mohon dukungannya semuanya Oke Thank you Lavi Seperti Tema yang aku ambil Dari video kampanye aku Paper of Journey Aku mau menggambar Dengan kalian Menggambar di kertas aku Sampai kertas aku ini habis Dan Janji ya Temenin aku terus Alright Penuh makna Nanti aku ada Ampat di rumah Silahkan Lily Kalau aku Karena aku masih baru Jadi aku Berharapnya masuk Undergirls lah Kita bertumbuh Dan berkembang Bersama fans Jadi Aku harap kita Bisa bertumbuh Dan berkembang Bersama bareng-bareng Jadi mohon dukungannya Oke Pokoknya mudah-mudahan Kalau bisa ya Tiga-tiganya Trisa, Levi, Lily masuk Atau enggak Berarti nanti keberuntungan Akan berpihak pada siapa Kita tunggu aja Kapan-kapan Kapan-kapan main lagi ke sini Ke KNFM The door is always open for you guys Sobat Gen Terima kasih juga Yang tadi udah ikutan nonton Udah nanya-nanya Terima kasih banyak So I'll see you guys around Okay Thank you Bye-bye Happy Lily Kenapa Gita ini Dikasih julukan Kulkas dua pintu Jadi di theater tuh Kadang ada suka Fans yang kasih pantun Misalnya kita mau Perkenalkan diri nih Terus kayak Gagohombal gitu kan Terus udah pasti aku tolak kan Aku bukan tipe member yang kayak Sweet atau gimana Kayak Aku cinta kamu Aku juga cinta kamu Oh Tipe yang kayak gini Aku cinta kamu Oh iya makasih Terus akhirnya Itu tuh Lumayan viral Sampai ke sosmed-sosmed gitu loh Terus jadi orang-orang bilang kayak Ih dingin banget Dingin banget Terus mungkin Jadinya dipanggil Kulkas dua pintu Oh karena Dinginnya itu Menghadapi Gombalan-gombalan Iya Kristi nih dijuluki Dosen Filsufnya JKT Jadi aku tuh Emang Pemikirannya tuh Suka random gitu loh kak Kayak Tiba-tiba Mempertanyakan hal-hal yang random gitu loh Oh lempar topik random nih Misalnya Misalnya Kadang tuh aku suka kepikiran Misalnya Semut tuh ngapain aja ya Selain makan Terus kayak Misalnya Kalau misalnya kita bisa lihat air Berarti Ikan kan Ikan kan gak bisa lihat air kan Berarti ikan bisa lihat Udara kita dong Kalau pikirnya menarik sih Keren sih Keren sih Itu kayak obrol-obrolan cowok nongkrong Di atas jam 2 kali Oh iya Bener Bener Wah Jangan-jangan Abis itu ntar ditawarin MLM Asuransi gitu Tapi boleh lah Untuk obrol-obrolan Nggak bulu-nggabulu gitu Iya Kan seru ya Kayak memikirkan hal-hal itu Kayak gini nih obrolan Ntar jam 2 kali Kita nongkrong dah Seru kan Makanya Ikutan aja nongkrong bareng DJ sore Senin sampai Jumat Jam 4 sampai 8 malam Assyersihu Sampai jumpa di video Ooh Terima kasih.